Bidik mahasiswa Unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam gerakan rakyat merdeka di kantor gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya Senin sore ricuh karena bentrok antara mahasiswa dan satuan polisi Pamong Praja Kericuhan diawali keinginan mahasiswa masuk ke halaman kantor gubernur namun dihalangi oleh Satpol PP Setelah sempat terjadi dorong-mendorong untuk membuka pagar kantor gubernur akhirnya pedemo diizinkan masuk halaman kantor gubernur Sambil menunggu kedatangan gubernur para pedemo berorasi dan melihat gubernur belum menemui mereka tiba-tiba sejumlah mahasiswa ingin menurunkan bendera merah putih menjadi setengah tiang Aksi pedemo dihalangi oleh satuan polisi Pamong Praja yang berjaga di sekitar tiang bendera Terjadilah kericuhan yang menyebabkan sejumlah mahasiswa terluka Tuntutan daripada yang ingin kita sampaikan sebenarnya ada 12 tuntutan Banyak sekali problem yang sudah kita rampungkan dalam kajian-kajian Mulai dari permasalahan-permasalahan banjir dan bahkan terkait dengan reformasi birokrasi yang sangat tidak jelas Lalu beberapa permasalahan terkait peraset Lalu menciptakan ruang aman terkait dengan kekerasan-kekerasan seksual yang terjadi di Kalimantan Tengah Jadi outputnya bukan hanya kepada masyarakat Tapi ruang lingkup mahasiswa pun kita masukkan dalam sebuah tuntutan Makanya kita turun hari ini melakukan aksi jilid ketiganya Tadi sempat terjadi insiden karena ada beberapa provokasi yang masuk dalam gerakan Dan bahkan dari beberapa aparat pun ada yang memprovokasi Sehingga memancing amarah daripada kawan-kawan masa aksi Lalu terjadilah represivitas terkait dengan masa aksi kita Ada pemukulan seperti apa? Tadi sangat banyak sebenarnya pemukulan-pemukulan yang terjadi Namun yang sudah kita sortir ada tiga kawan kita yang masuk rumah sakit Dua dari laki-laki, satu dari perempuan Setelah insiden, wartawan mencoba mengkonfirmasi Satpol PP Kalteng Tetapi setelah menunggu dua jam, wartawan belum mendapat keterangan Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa karena mereka menilai kepemimpinan Gubernur Sugianto Sabran Dan Wakil Gubernur Edy Pratowo Belum menyejahterakan serta belum mampu mengatasi beragam permasalahan di tengah masyarakat Pedemo mendesak pemerintah memperhatikan nasib para pekerja kontrak yang dinonaktifkan Dengan mewujudkan reformasi birokrasi yang manusiawi dan humanis Sehingga hak-hak para tenaga kontrak terpenuhi Dari Palangka Raya, Ririn Binti dan Sahrul Mubarak melaporkan Agaf Yes Perfect Aga 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 Terima kasih.